malam boloh ini aku lagi habis rapi-rapi box sql sederhana, nyaman tapi istimewa buat carry futura seperti ini ini prosesnya sedikit demi sedikit dihaluskan masih ada dempul-dempul ini seperti ini ada dempul-dempul ini proses perapiannya detailnya dirapikan sedikit-sedikit atasnya sini sambungannya sini ya sininya terus perlampuannya ini sangat banyak sekali sangat banyak sekali memakan lampu banyak dan agrilik banyak sini agrilik juga agrilik-agrilik sini ada agrilik ini agrilik pokoknya ini sini lampu terus yang sebelah sini ini lubang angin dan yang sini celah ini lampu lampu ini lampu kita bikin istimewa kita bikin istimewa semua ini lampunya ini unik jadi dibikin minimalis tapi hasilnya wah gitu loh ya terus ada twitter 4 biji midringnya kasih 2 tuinya 4 6 ini 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 pintunya ini nanti pakai agrilik klip 5 mili ini agrilik 5 mili dan ini mungkin ini pakai yang agak tipis 3 mili sudah cukup ini ini juga 3 mili terus ini nanti mungkin ini rencananya di bungkus kulit tapi nanti ada jahitannya sedikit buat pemanisan saja ya belah belah sininya ini ruangan belakang ini masih bisa untuk menaruhkan tas 2 biji ya belah bagi 2 ini tas 2 biji misalkan bepergian bawa baju sedikit masih cukup 2 tas tapi ini ya corongnya seperti ini custom nanti nanti ini dicat nanti dicat yang bagus ini kulitnya semua ambitex setimewa ini ini proses pemotongannya juga lumayan sulit ada kesulitan di pemotongan seperti ini lumayan lama juga untuk memotong ini membutuhkan waktu yang lama seperti ini dan proses finishingnya juga pastinya lebih lama karena lampu yang dipakai lampu RGB satu lampu lednya ini ada 4 kabel nanti kita acak lampunya warnanya biar meriah seperti itu untuk proses pemotongan agrilik agrilik ini nanti manual pemotongannya manual jadinya ya lumayan lama manual semua ini seperti ini manual semua nanti bisa dikasih tulisan gansar tenan atau gimana bisa ya beloh ini dalam-dalamnya ini masih berantakan ini tutup-tutupnya miliknya pintu ini seperti ini desain ini sangat lumayan rumit lumayan rumit memakan waktu yang lama tidak secepat yang dibayangkan ini sangat lama ini tutup donat tutup donat ini medrengnya nanti ini ada lampu ini variasi belum tahu ini mau dikasih tulisan atau gimana belum tahu yowes kayak gitu seperti ini oke kalau kita masuk ini disambut langsung dengan pintu istimewa masih berantakan buluh masih berantakan kita lihat belakangnya seperti ini belakangnya ini nanti ada sofa-sofanya kemarin sudah saya bahas mungkin ya ini ada sofa sofa biasa bisa berlesean di liput-liput kesini seperti inilah ini masih banyak perapian banyak perapian ini untuk tempur-tempurannya harus dihalus-haluskan lagi dirata-ratakan lagi untuk membuka kacanya sangat gampang tinggal ditarik seperti ini untuk susah buka kaca seperti ini ada gelowoannya disini gelowoan apa sih bahasa ini cekongan cekongan kayak gini yang sebelah sini juga sama tinggal diambil saja kalau ini ngambilnya di tangan kiri pakai tangan kiri nah sip kita tutup lagi sip ini proyeknya masih berantakan masih butuh selama sabar yang penting isti mintul 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 ini bersama bung casmet atasnya sudah rapi tinggal bawahnya ini bung casmet ini lagi ngapain bung casmet ini ini orangnya ini oke ya mungkin cukup sini saja untuk reviewnya malam ini untuk pendampulan pendampulan ini sudah saya jelaskan ini dempulnya besok dirapikan di gerindahnya besok karena sudah malam karena sudah malam kita berhenti bekerja seperti ini ini sudah presisi presisi atasnya sudah pres stmintul mintul mintul bes 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 aku pamit ya bulo jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tambah semangat bikin video setiap hari pengennya sih bikin video setiap hari bulo tak usahakan bikin video setiap hari biar permirsanya senang oke bulo nanti dilanjut lagi proses prosesnya untuk mobil care ini oke jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh